Intro Selamat sore bersama dengan saya Revli Manala Dalam acara Tama Sukabumi Update kali ini Saya sudah bersama dengan Randi Irlian Kamase Atau yang biasa disama dengan Kang Rio Nah kali ini kita akan lebih banyak lagi Mengenal di dekat tentang Sukabumi Creative Hub Atau yang biasa disebut dengan tempat berkumpulnya orang-orang kreatif Nah ini buat teman-teman kreatif yang juga mungkin ingin tahu Apa itu Sukabumi Creative Hub Simak terus live talk shop di salih hari ini Dan juga langsung saja ya kita tanpa berbahasa-bahasa lagi Kita ngobrol sama Kang Rio Nih Mario mungkin bisa diceritakan dulu nih Apa yang melatar belakangi Hingga digagasnya Sukabumi Creative Hub ini Oke Kita santai kan ya Santai Gak usah tegak Gak usah tegak Sebenarnya kalau yang bicara soal melatar belakangi Ini lebih karena ini adalah satu bentuk program yang dicanangkan oleh pimpinan daerah Oleh wali kota Jadi wali kota kita ini punya gagasan untuk kemudian membentuk sebuah lembaga Yang bisa mewadahi teman-teman komunitas atau pelaku ekonomi kreatif yang ada di kota Sukabumi Jadi memang kalau yang melatar belakang hatinya apa Ini berkaitan dengan visi dan misi wali kota terpilih Kan visinya terwujudnya masyarakat yang renyah, religius, nyaman, sejahtera Lalu di poin misi nomor tiga itu ada terwujudnya masyarakat yang berbudaya kreatif gitu Kemudian turunan dari situ akhirnya muncul program ini Sukabumi Creative Hub Tapi saya sih ada maksudnya perkiraan gitu ya Ini juga akhirnya muncul dari keresahan dari bawah juga gitu Masukan-masukan dari komunitas, bottom up lah gitu bahasanya Yang memang mengusuhkan dibentuknya sebuah lembaga ini Direspon baik oleh wali kota kita, Kang Fahmi Lalu kemudian dibentuklah sebuah lembaga ini gitu Jadi ini lembaga yang dibentuk pemerintah Pat Merah sih, ya gitu lah Walaupun memang uniknya si Sukabumi Creative Hub ini Ada di bawah dinas pariwisata Tapi pengelolaannya itu semua di handling sama teman-teman komunitas gitu Supaya memang yang tahu permasalahannya benar-benar komunitas Komunitas ya, walaupun dia diwadahnya oleh pemerintah Betul Nah kenapa harus namanya Sukabumi Creative Hub gitu Kenapa nggak? Apakah terinspirasi dengan Jakarta Creative Hub atau Bandung Creative Hub? Ya kalau di Bandung berarti Bandung Creative Hub Kalau terinspirasi sih sebenarnya ya ini bahasa penamaan aja lah ya Maksudnya karena sudah ada program yang sama sebenarnya di kota-kota lain Mungkin dengan nama Bandung Creative Hub Sane atau Jakarta Creative Hub Saya kira nggak ada salahnya juga ketika Udah lah namanya jahe di Sukabumi Creative Hub Atau memang secara fungsi juga ini jadi terminal teman-teman pelaku ekonomi kreatif di Sukabumi gitu Untuk kegasannya pertama kali digagas tuh Tahun berapa dan bulan berapa? Ini berkaitan dengan pemilihan kepala daerah Ya maksudnya ide ini muncul dari tentu saja dari tim dari Kang Fahmi sebagai wali kota dan kemudian tim gitu Masukan-masukan dari komunitas Jadi kalau ngomongin kapan Kalau berdiri sih kayaknya kita belum berdiri ya Ya masih Ya baru 2 bulan 3 bulan lah gitu Masih bayi ya lah Ya masih bayi gitu Karena disusun roadmapnya itu Oktober, November, Desember di 2018 Kita mulai bergerak itu di Januari Setelah ada roadmap itu kemudian kita mulai bergerak di Januari Profiling, tim dan sebagainya Februari kita baru mulai memetakkan gitu Jadi baru Februari, Maret 2 bulan lah 2 bulan berjalan ya Ada bangunannya? Belum Nah jadi yang menarik kalau ngomongin Bandung Kreatif Hub atau Jakarta Kreatif Hub Kan pasti apelasinya ke bangunan ya Pusat kreatifitas gitu yang disediakan pemerintah Justru kalau Sukabumi Kreatif Hub Lebih ke personal Maksudnya lebih ke pengelolaan program Yang sebenarnya nantinya akan ada bangunannya gitu Jadi goal sebesarnya tetap ada di Pemerintah akan menyediakan ruang gitu Nah itu tapi masih di sekitar tahun 2020 Dibangunnya betul Jadi ada Sukabumi Kreatif Hub Itu baru dibangun tahun 2020 Bangunannya Tapi kemudian sekarang kita punya kesempatan untuk Mencoba buat memetakan Apa sih permasalahan komunitas kreatif Sehingga ketika gedungnya nanti berhasil dibuat Dibangun Tepat sasaran gitu Supaya nggak kosong Tidak terpakai gitu Jadi tetap tahun ini kita punya kesempatan untuk memetakan Aktivitas apa yang akan kita lakukan di sana Tapi sementara ini kita punya kantor Punya kantornya di lokasi ya? Di Jalan Kenari nomor 45 Ini dekat di Stuk Capra Oh Jalan Kenari nomor 45 Ada kantor Nusa Putra University Dan DPRD Kabupaten Sukabumi Oke next nih Karin Ini mungkin juga bisa diceritakan ke kita ya Ini soal Masih dengan Kreatif Hub Aku beli Kreatif Hub sendiri Untuk jenis usaha yang ada di Kreatif Hub sendiri itu seperti apa? Kalau misalkan aku pengen gabung nih Bukan usaha kali ya Apalah istrinya? Kalau kita sih biasa sebutnya subsektor gitu ya Oh subsektor Karena kan ini juga berkaitan dengan program nasional Jadi Pemerintah Pusat membuat sebuah lembaga namanya Badan Ekonomi Kreatif Dia kemudian memetakan Subsektor-subsektor gitu loh Ada 16 subsektor gitu Sementara ini memang Sukabumi Kreatif Hub juga mengacu ke 16 subsektor tersebut Jadi ada 16 subsektor yang kita garap Yang kemudian Simpul-simpul subsektor itu nantinya akan berafiliasi Basic sebenarnya semua komunitas itu juga boleh terlibat di Sukabumi Kreatif Hub Jadi gak ada bahasa Kang gimana sih cara masuk Sukabumi Kreatif Hub Atau saya dari komunitas ABC pengen masuk Gak ada sebenarnya bahasa pengen masuk caranya gimana Selama teman-teman berkegiatan ekonomi kreatif Saya kira itu juga jadi tanggung jawab Sukabumi Kreatif Hub gitu Jadi ada 16 subsektor Yang kemudian kita fokus-fokus kerjanya ada di 16 subsektor Bisa dijelaskan 16 subsektornya tau Wow Banyak gitu Pokoknya ada arsitektur Arsitektur Ada desain interior Desain komunikasi visual Desain produk Ada film animasi video Ada seni musik, seni rupa, pertunjukan, kuliner, fashion, penerbitan, periklanan Ada Ada yang dicari di google banyak lah Pokoknya ada 16 subsektor Dari beberapa yang disebut nyantai Ya salah satunya gitu Banyak ya subsektornya di kampus-kampus besar Ya pokoknya Mungkin sesuai dengan subsektornya bisa gabung juga di Sukabumi Kreatif Hub Nah apakah ada pelatihan atau pembengkalan ketika nanti kita masuk bergabung dengan Sukabumi Kreatif Hub sendiri dengan 16 subsektor yang tadi Jadi CSCH ini sebenarnya disusun punya fungsi gitu ya Jadi ada 5 fungsi besar Yang pertama gigs place Jadi tempat dimana teman-teman bisa menampilkan karya Berkumpul untuk menampilkan karya Itu ada fungsi gigs place Terus yang kedua ada fungsi edu place Dimana teman-teman bisa belajar bersama di Sukabumi Kreatif Hub Lalu ada marketplace Bagaimana teman-teman bisa mempasarkan produk-produknya Test market lah gitu sebelum dipublish nanti di luar Ada yang namanya maker place Maker place itu dimana teman-teman bisa berbuat gitu loh Bisa membuat sesuatu bereksperimen memahasikan karya Yang ketiga idea place Juga teman-teman bisa ngumpul bareng ngobrol sama subsektor yang lain Untuk ya untuk membuat sesuatu juga gitu disitu Menciptakan karya-karya lah gitu Jadi secara fungsi kalau ngikutin apakah ada pelatihan Jelas ke depannya kita mempersiapkan pelatihan-pelatihan Walaupun aktivasinya tetap oleh komunitas Gitu Karena boleh digarisbawahi juga Kalau Sukabumi Kreatif Hub itu bukan event organizer gitu ya Yang kita kemudian menyelenggarakan event-event gitu Basicnya lebih ke bagaimana SCH ini bisa mengaktivasi teman-teman komunitas Untuk tumbuh, untuk terus sustain gitu Berkegiatan kesenian Ataupun berkegiatan ekonomi kreatif Jadi kalau ngeliat fungsi edu place Jelas pasti ada fungsi untuk bikin pelatihan-pelatihan Jadi ngomongin ruangnya pun nantinya gitu ya Di 2020 itu juga fungsinya kelima hal tadi Edu place, marketplace, maker place, idea place Nah selama 2 bulan berjalan ini ya Sukabumi Kreatif Hub di Ganggas Apakah sudah ada output yang tercapai? Kita juga gak bisa muluk-muluk sih sebenarnya ya Sukabumi walaupun memang kecil kotanya 42 km persegi gitu Tapi saya rasa punya masyarakat yang cukup heterogen Banyak sekali masyarakat kita tuh Culture-nya beda-beda lah gitu Pemahaman-pemahaman tentang industri kreatifnya juga beda-beda Jadi kalau ditanya apa yang 2 bulan ini sudah lakukan Saya rasa saya juga gak bisa muluk-muluk gitu ya Di luar dari kemudian kita berhasil memetakan Ada berapa pelaku ekonomi kreatif di subsektor musik Di subsektor fotografi misalnya Di subsektor seni pertunjukan gitu Untuk ya lebih ke awalnya masih memetakan dulu sih Sekarang tuh sampai kemudian kita nyusun kira-kira Bagaimana langkah apa yang dianggap tepat gitu Untuk kemudian bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan komunitas tadi gitu Jadi ke depannya sebenarnya kita ini ngomongin program gitu ya Selain goals bangunan tadi ruang Kita juga di tahun ini rencananya mau bikin roadmap Roadmap untuk 16 subsektor tadi gitu Jadi kita akan memfasilitasi pertemuan-pertemuan subsektor Komunitas musik sesuka bumi mau ngumpul nih Kita bisa fasilitasi Untuk bertemu terus ngobrol Kira-kira teman-teman komunitas musik nih Mau ngapain nih buat kota Apa yang kemudian jadi problem Apa yang kemudian mau diusulkan jadi program ke depannya Apa yang kemudian diharapkan teman-teman komunitas musik Kalau bangunannya nanti terbentuk Fasilitas apa yang kira-kira dibutuhkan Itu kita akan memfasilitasi itu Semuanya tercatat, terdokumentasi dengan rapi Ditanda tangani bersama Sehingga ketika bangunannya nanti sudah jadi Itu yang nanti kita coba lihat Apa sih roadmapnya yang kita buat di komunitas musik Diimplementasikan lah ke dalam bangunannya Jadi 2 bulan ini kita masih banyak memetakan Ngumpulin Saya juga lebih banyak cilaturahmi Dengan teman-teman komunitas Untuk sekedar Memberi informasi Kayak gini kan sebenarnya diundang ke acara Terus ini juga buat saya jadi media Wadah saya Media saya buat menyampaikan gitu Bahwa Suka Mikretifab telah hadir Walaupun baru 2 bulan Silahkan dimanfaatkan dengan baik Itu aja sih intinya Walaupun baru 2 bulan Tapi udah bisa gabung ya Iya Iya Ya kita ke penonton dulu Udah ada yang pertanyaan yang masuk Apakah belum? Belum ada ya Oke kita lanjut lagi Ini kita belum tunggu pertanyaan yang masuk Sekali lagi Silahkan yang mau bertanya Pertanya saja Mungkin mau ada yang tanya soal Suka Mikretifabnya seperti apa Siapapun gurus-gurusnya yang lain Seperti itu ya Nah ini untuk karya sendiri Di Suka Mikretifab di temani siapa saja disana Jadi itu tadi saya di awal bilang semenarik Adalah Suka Mikretifab ini Walaupun lembaga pemerintah gitu ya SK-nya dari wali kota Di bawah dinas Tapi pengurusnya Tetap pengelolaannya itu Dari teman-teman komunitas Jadi ada saya di manager program Saya kan juga basicnya dari komunitas Seni pertunjukan, film gitu ya Terus ada sekretaris Ada sekretaris gitu Itu juga teman-teman dari komunitas Lalu ada divisi-divisi Divisi hubungan lantar lembaga Ada divisi media Ada informasi Divisi pengembangan sumber daya kreatif Ada divisi Satu lagi tuh artis asosiasi gitu Terus kebawahnya kemudian ada koordinator-koordinator subsektor Ya ada sekitar 26 teman-teman sih 26 teman-teman yang ngebantu ya Ya yang ngebantu Nah ini dari pengamatan karya sendiri Bagaimana sih karya ini Dari pengamatan pribadinya Soal industri kreatif yang ada di Indonesia ini Pertumbuhnya itu seperti apa? Indonesia Indonesia Kita cuman Indonesia Suka bumi aja ini Sebenernya kalau ngomongin scope yang lebih kecil dulu Misalnya suka bumi gitu ya Dari hasil data yang kita peroleh di awal pembuatan roadmap Itu sebenernya ada tiga champions subsektor gitu Ada musik dengan pelaku terbanyak Kemudian film animasi video Terus yang ketiga ada seni pertunjukan Itu di suka bumi yang pelaku industri kreatifnya banyak gitu Aktivitasnya juga banyak Bukan berarti yang lainnya juga gak banyak Ada cuman kalau ngomongin champion kemudian di tiga subsektor itu Tapi kalau ngomongin Indonesia Saya rasa kuliner itu juga penyumbang PDB terbesar di sektor ekonomi kreatif Ada karya, ada fashion sebenernya yang saya tahu Penyumbang PDB terbesar gitu ya Tapi yang sekarang juga lagi happening menurut saya adalah Pengembangan aplikasi dan game Ngomongin startup itu sekarang lagi happening banget sih sebenernya gitu Banyak muncul unicorn-unicorn Gitu Oke kita ke pertanyaan dulunya sudah masuk Ada dari Koko Mamed Sudah ada berapa komunitas yang terketahkan berdasarkan sektornya Oke siap Dijawab ya dari Dijawab langsung Langsung aja jawab Jadi data yang kita peroleh per Desember itu ada 163 Data lebih jelasnya mungkin nanti bisa saya share di web Kita juga lagi nge-develop web sih Instagram juga kita lagi baru mau expose sekarang Sukabumi Creative Hub Nanti disitu akan kita sampaikan Ada berapa jumlah pelaku aircraft di kota Sukabumi Berdasarkan subsektor ada berapa, ada berapa Tapi hampir di 16 subsektor itu semuanya terisi Semuanya sudah ada Kita bahkan punya pelaku aircraft di bidang aplikasi dan pengembangan game Kita punya di bidang fashion jelas Kuliner dan sebagainya banyak Jadi data realnya nanti saya coba akan share ke teman-teman melalui web sama medsos kita Yang jelas di data terakhir saya per Desember itu ada 160 sekian pelaku aircraft kalau di jumlah secara total Walaupun itu pasti akan banyak lagi sih sebenarnya Akan bertambah ya Akan bertambah Komunitas ngopi jelas ya Karena kan kita ngomongin subsektor kuliner berarti gitu Disitu ngisinya ada makanan dan minuman gitu Kita juga pernah kerjasama sama teman-teman Sukabumi ngopi Untuk acara Coffee Morning Wali Kota di edisi pertama Jadi memang industri kopi juga ya sekarang lagi hangat Coffee shop lagi banyak banget di kota Sukabumi Cara saya itu adalah industri kreatif gitu Jadi memang jelas ya dengan kopi Kalau bekerjasama dengan backcraft ya juga Karena ini sekarang kita lagi coba buat ngusulin Untuk membuat nota kesepahaman dengan backcraft gitu Kan backcraft itu punya mekanisme ketika teman-teman di daerah mau dibantu secara materi maupun non materi misalnya gitu Itu harus membuat dulu nota kesepahaman daerah dengan backcraft gitu Itu yang sedang kita usulkan Walaupun sebelum itu kemudian terwujud juga kemarin backcraft support kita di konfig namanya komunitas film bergerak Dia men-support kegiatan perfilman yang ada di kota Dan beberapa event backcraft yang juga hadir di kota Sukabumi gitu sih Hanya ya kita sedang susun nota kesepahaman dengan backcraft juga Oke ada lagi ya masa? Masih ada Satu lagi Dari Fitri Ansah Apakah latar belakang membutuhkan Sukabumi Kreatif hal Sama satu lagi Sekreatif apa orang Sukabumi itu? Di jam di latar belakang tadi sudah dikasih ya Kalau latar belakang tadi saya diceritalah ya Ini bicara soal visi-misi wali kota Mungkin yang melihat bahwa Banyak sekali orang yang bertanya Bagaimana pemerintah hadir di komunitas gitu Itu yang juga dulu saya berkomunitas juga Pemerintah ini hadir bagi komunitas itu dimana sih sebenarnya gitu Kok asa bla 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 Saya rasa ini adalah jawaban sebenarnya ketika mempertanyakan bagaimana peran pemerintah hadir di komunitas Pemerintah kemudian membentuk sebuah wadah ini sebagai bentuk hadirnya pemerintah di komunitas sebenarnya Kalau ditanya seberapa kreatif orang Sukabumi Saya jawab luar biasa Sumber daya manusia kita itu luar biasa Banyak orang-orang yang sudah berkegiatan berkarya di luar Dan itu orang Sukabumi gitu Beberapa data-data yang kita tahu soal Ternyata yang buat ini loh Sukabumi loh Ini yang buat ini Aktifator Bandung Creative Hub itu Kang Gustaf namanya Dia yang menginisiasi Bandung Creative City Forum gitu Itu orang Sukabumi Gitu loh Dan juga banyak sekali orang Sukabumi yang menurut saya kiprahnya di luar sudah bagus Tinggal Ayo balik ke kota Ciptakan market-marketnya di kota gitu loh Gitu sih Oke cukup ya kita tahan dulu Pertanyaannya masuk Kita lanjut lagi Tarik nafas dulu Oke